gimana-gimana nih Mas gimana nih gimana kita bahas apa ini seperti biasa kayaknya kayaknya nggak banyak ya nggak banyak tapi silent-silent viewers yang oknum-oknum setengah M itu ternyata banyak kayaknya enggak anu ya enggak 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 muncul di zoom tapi yang nonton iya kayaknya banyak yang nonton tuh atau jangan-jangan itu orang-orang ini yang sudah terbiasa minta nomor ke tunet kalau lagi enak angkot iya jadi dianggap tunet-tunet nih wah alat tunanetra nih pasti bener tebakannya nih gitu kan iya kan kalau dulu kita suruh nebak nomor togem gitu kan sekarang seru nebak tikker saham gitu kan iya iya Mas beneran kan sekarang taunya mereka kita tanggi bukan canggih Mas sakti bukan canggih Mas sakti kuas kita ya Iya Mas gimana Mas yang aduk apa ini kita bahas apa dulu nih bahas apa ya tadi ya mengalir aja lah Mas biasa lah tuh Mas bayi ini mungkin nih ada yang mau ini nih mau kasih bocoran-bocoran kali ini sebagai oknum nih atau mungkin kita bahas ini dulu kali Mas yang santai-santai dulu lah ya nah saya baru-barusan tahu ada channel YouTube namanya apa Deting atau apa gitu terus itu cerita tentang bagaimana Warren Buffett itu mendapatkan kekayaannya gitu ya Nah kalau Warren Buffett kan kita udah tahu lah dia investor kawakan yang panutan sejuta umat lah gitu situ investor lah gitu ya tapi disitu menariknya gini dia bilang bahwa Warren Buffett itu dia memperoleh kekayaannya bukan karena dia punya bisnis gitu kan bukan karena dia punya usaha tapi karena investasi gitu kan nah buat saya kok jadi menariknya karena ini ya karena kan kadang-kadang tuh buat temen-temen planetra disabilitas gitu kan kadang-kadang tuh membuat sebuah bisnis itu kan jadi sebuah ini ini baru ngomongin masalah aksesibilitas ya gitu ya kadang-kadang mendidikan bisnis itu jadi sebuah tantangan tersendiri gitu ya mungkin beda sama orang yang tanpa disabilitas gitu kan kita harus mengelola bisnis itu kan banyak hal yang perlu diuruskan dari soal keuangan lah marketing segala macem gitu kan belum kalau misalnya ini gak bakat gitu kan nah itu udah beda lagi gitu kan nah jadi kok akhirnya kayaknya memang jalur investasi itu ya memang jadi salah satu jalur yang cukup potensial dan aksesibel lah ya buat temen-temen khususnya temen-temen tunet gitu loh karena gak perlu mendirikan bisnis tetapi punya ya tetapi tetap memilih pengetahuan tentang bisnis gitu kan karena butuh paham soal fundamental juga tapi bisa menghasilkan profit dari bisnis orang lain gitu kan iya bener mas jadi apa aku pernah ngobrol sama si apa istriku kan jadi bagaimana oh iya bagaimana karena kedepannya itu pekerjaan BNS itu hanya sekedar formalitas atau status sosial saja kan gitu aku sempat-sempat ngomong gitu lah caranya gimana karena di saham ini bisa kita melihat saja kita mengandalkan defijen saja lah atau obligasi yang paling pasti ya obligasi kita itu masih di kisaran 6% loh masih masih gede banget emang iya masih gede kan iya bahkan aku aku taunya aku karena aku ada di situ Mas iya aku sudah mengkalkulasi ini kita hidup di Jakarta dengan asumsi uang 20 juta per tahun tanpa aktivitas maksudnya tanpa harus mengeluarkan transport ibarat kata itu aja berarti kan dana pensiun aja lebih dari di bawahnya itu dana pensiun sekarang berapa sih kita terima perbulannya kan gitu ya cuma 20 juta per tahun atau perbulan perbulan nah tadi per tahun tadi oke 20 juta per tahun 20 juta perbulannya karena gini kan ini kalkulasi-kalkulasi kotor aja kan iya iya bagaimana kalau orangnya nyawa rumah gitu-gitu ya kita-kita kalkulasi kotor saja uang 3 juta obligasi yang diperoleh itu hanya 15 ribu 3 juta maka kalau 30 juta obligasi yang kita peroleh kupon yang kita peroleh kuponnya hanya 150 ribu kalau 30 itu 30 juta kan kalau 3 juta ini kalau 3 juta 3 juta 30 juta ini kalau 300 juta kupon yang kita peroleh per bulannya yang tadi 15 ribu 150 kan 1 juta 500 itu 300 juta kalau 3 M ini 3 M kita udah M M-an ini bikin ya kan gitu ya setengah M lagi ya iya segitu kita simpel aja karena kan obligasi kepemilikannya maksimal hanya 5 M oke kita buat kalkulasi kotor aja masa sih 1 orang 1 orang maksimal 5 M kita punya uang 3 M berarti kan kita terima uang cuma-cuma dari kupon obligasi 15 juta per bulan iya kan simpelnya kan seperti itu betul 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 di Jakarta ini ibarat kata nih ya kita kalkulasi kotor kita berusaha mengumpulkan capital gain plus dividend seperti itu kita kelola-kelola terus teks sana sini gitu ya sini tagging profit sini kita harus tapi bener-bener dikelola dengan baik kan otomatis aku sudah memikirkan jauh udah kita terima kupon obligasi aja bangun tidur uang datengin kita per bulan benar iya kan benar nah itu adanya dimana di saham kalau ada yang bilang apakah di kripto bisa enggak karena enggak ada obligasi returnnya tidak banyak enggak ada dividend enggak ada dividendnya ya mungkin bisa bagi orang-orang tertentu kan gitu apakah di produk yang lain bisa ya bisa bahkan di saham pun bisa yang mengumpulkan capital gain setiap tahun tapi kan kita harus berpikir nih menganalisa menganalisa untuk masukkan uang 3M itu kan iya nah itu makanya aku memperhatikan si Pak LKH kalau enggak salah di Financial Freedom yang bulan Januari atau Maret ya bentar kan ada uangnya sekarang ada yang direksasanya sama obligasi padahal saya ingat gue Pak LKH itu tidak pernah mengatakan obligasi betul betul karena mungkin ada kebanyakan kayaknya iya ya wajar ya sekarang orang yang kaya akan bertambah kaya karena apa ya itu tadi makanya 3M aja dia terima uang 15 juta per bulan kalau terbuit iya per bulan belum nanti sedangkan di Indonesia ini kan setahun itu kan bisa 3-5 obligasi terbuit 9 betul shared pem desa dia terima uang taat M ya punya 10 M atau sebuah dia jadi di Dia terima bersih per bulannya Rp45.000.000 dengan 9M Tiga produk aplikasi Tenang-tenang aja Di rumah dapat Rp45.000.000 Berarti kayak Teman-teman kita yang atlet Yang udah sampai Paralimpik gitu ya Terus dapat emas gitu kan Dapat 1M lebih kan Ada yang dapatnya dobel-dobel Dapat 3M aja tuh udah Aman hidupnya ya Aslinya mas Kalau di Para di investasi yang benar ya Bahkan kan ada ini Yang bilang kan Atlet-atlet kita di Indonesia ini Nggak diurus oleh pemerintah Kalau kita menunggu diurus oleh pemerintah Iya Sebenarnya dengan kompensasi Sekali juara bisa dapat segitu Itu udah jackpot luar biasa sih Ketimbang sama kita yang Nungguin tiap bulan itu Iya Iya Sebenarnya Caranya Ya kan aku Ngitung aja nih Misalnya dia dapat Medali Katakanlah emas Berjuangnya besar Dia mendapatkan Medali Emas Kemudian dia dapat 5M Nggak terkenal Iya Iya Sudah Selesai hidup itu Sudah santai Sudah santai Mempersiapkan fisik Untuk bertempur lagi kan Setiap pertempuran kan Belum tentu besoknya menangkan Iya Iya Enaknya Sebenarnya potensi mereka tuh Untuk menuju ke financial freedom itu besar Asal tahu jalannya Asal jangan pas dapat langsung beli mobil Terus besoknya dijual gitu ya Iya Banyaknya kan seperti itu Makanya perlu Ya perlu Ngerti lah Karena Bener itu kan Sesimpelnya aja ya Maksudnya Simpel kan namanya Masa depan kan Nggak ada yang Tahu ya mas Jika kita dapat sekarang Sejumlah seperti itu Ya harus Diamankan dulu gitu ya Ya nanti ke depannya Kalau dapat rejeki lagi Alhamdulillah gitu ya Tapi kan Manjara tuh harus punya Mengamankan Apalagi kalau Mungkin sih memang ada Bilang kalau Oh nanti ATI bisa diangkat Masa depan Diangkat sebagai PNS Tapi kan itu Nggak pasti gitu kan Jadi kan bukan Satu yang pasti Ya mungkin Tahun kemarin Nah ini kebijakan Kita nggak tahu Nah itu dia Makanya kan Belum tahu Setiap tahun kan Akan ada kebijakan Betul Oke mungkin bisa diangkat Ada si ATI Tapi ternyata Umur udah nggak cukup Nah betul Tapi yang pasti ya itu Yang dapat Dari mendali itu Sudah pasti itu tuh Ya Yang udah ada gitu kan Belum tentu nih Nanti ketika Ketika ada Iphone lagi Percaya nggak akan Menang lagi Betul Ada generasi ATI Ternyata tetap Angga Makanya kan pentingnya 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 itu Sebenarnya Apa ya Aku kemarin kan Sempat Membayang Sebenarnya Ini Apa ya Tapi masalahnya Akan saya Dan investasi Dari teman-teman Masih jauh Iya Makanya kita Ada grup ini Buat ngobrol-ngobrol Sambil santai Iya kan Iya kita Santai-santai Sambil Kita banyak Oknum-oknum Setengah M Di sini kan Iya Makanya Aku Udah Membayang Ya kita Aku membayangkan Kesana Itu kan Untuk memotivasi Diri ya Iya Karena memang Kita butuh Target ya Mas Kita butuh Maksudnya Segala sesuatu Itu butuh Target Kita Investasi Buat apa Si Kan Punya target Jangan panik Jangan panjang Memang harus Ada target Jangan panjang Biar Kita tahu Step by step Itu Sudah on track Atau belum Iya Karena Kalau Ya kayak Seperti Awal-awal Dulu kan Aku Punya rumah Dari hasil Investasi Gimana Caranya Berjuang Ibarat kata Makan sama Grupuk pun Jadilah Yang penting Punya rumah Dulu Kan gitu ya Oh Sudah tenang nih Sudah ada tempat Untuk berteduh Kan gitu ya Terus kita punya target Lagi nih Ketika Ya Kadang kan Fisik itu Tidak selamanya Kuat dan sehat Maka kan aku juga Butuh Butuh Apa ya Butuh referensi Untuk Oke lah Selesailah Kita target Misalnya Umur 45 Itu sudah Bebas finansial Yang artinya Kita cukup Umur 45 Kenapa kok Enggak umur 50 Oh pensiun Umur 56 Udah ketuaan Kan gitu Menikmati hidup lah Kan gitu ya Betul Betul Tapi sebetulnya gini juga Mas Kita tuh punya target Itu kita tuh biar Ya ini Kondisi mungkin Berbeda-beda ya Khususnya buat mereka Sudah berkeluarga ya Jadi kan Yang namanya Kita berinvestasi Kita ini kan juga Harus ada komunikasi juga nih Terutama Bahkan ada yang Warren Buffett Terus siapa Pernah bilang bahwa Investasi terbaik itu adalah Partner Partner hidup tadi itu gitu ya Istri atau suami Itu tuh adalah Investasi terbaik Di situ gitu loh Jadi kalau misalnya Tidak memiliki Pasangan yang Bisa mengerti Dan kita bisa Mengkomunikasikan Itu ya bakal Buyar juga gitu ya Termasuk yang misalnya Tadi misalnya Kenapa sih kita harus Hidup ngirit-ngirit Harus berhemat Segala macem Kalau misalnya Kita tidak memiliki Target dengan pasangan Misalnya ya kita Nanti punya target Misalnya sampai punya minimal Kayak tadi Mas bilang Minimal kayak 3M gitu kan Ya nanti mungkin Kalau sudah tercapai Sejumlah itu Barulah bisa ada Jalan-jalan Barulah bisa ada apa Segala macem Selama itu belum tercapai Ya harus hidup dengan Ya setelah Ketat gitu ya Nanti setelah Ya memang Kita nanti Ketika anak-anak Usia berapa Kita asumsikan Sudah punya Penghasilan berapa Pasifikan berapa Nah baru bisa menikmati Kalau udah anak-anak Murus gianna Itu kan Kalau bisa dikomunikasikan Seperti itu Jadinya tuh bakal Lancar gitu loh Tapi kalau misalnya Tidak Tadi berfesasi Karena ada pasangan Itu kurang tepat Ya Iya bener mas Aku dulu emang Mengakui Agak sulit Meyakinkan Pertamanya Agak sulit Kan Terus Seiring berjalannya Waktu kan Tiap tahun tuh kan Aku ada Kebetulan Mesti ada Jalan-jalan Kemana Kemudian kita Piling kemana Ke vila Kan gitu Ada pertanyaan Nah ini duitnya Dari mana Ini dari Investasi ini Kan gitu kan Nah dari situlah Mulai ada Kebuka Oh iya Ternyata bisa Berarti langsung Memberikan bukti dulu ya Oh iya Harus seperti itu Iya Iya Bener Kalau saya Agak sedikit Saya kurang lebih Gitu juga mas Kurang lebih Gitu juga Tapi Sembari Saya kadang-kadang Istri kan Yang gak paham Soal investasi ya Tetapi Saya suruh buka RDN Buka ini juga Apa Portfolio juga Minimal Saya suruh Ini beli saham ini PTBA 1 Gitu misalnya kan Jadi Jadi biar dia Merasakan langsung Tahu bahwa Oh ternyata ada Cuannya gitu kan Tahu cuan tuh Apa Gitu ya Jadi biar tahu Sedikit-sedikit Biar tahu lah Jadi kita jadi Financial advisor Mas Mas Ini ada Tabu istimewa Siapa nih Siapa nih Ini gak muncul Ini Opnum setengah miliar Kita nih Jarang muncul Ini Yang bisa Menurutkan Harga info ya Luar biasa Ini baru bikin Paspor loh ini mas Jadi udah siap Ini Siap Menghabiskan cuannya Untuk Teling dunia Tuan dari Inko nih Iya Kayaknya nih Assalamualaikum Pak Yulianto Pak Dimas Salam Pak Ya Mas Afin Gimana Mas Gimana Pak Gimana Pak Bahas Emiten apa nih Masih Belum Kita baru sharing Sharing Soap Mengapa Bervestasi Kalau Dibahas dulu Nanti yang nonton Dia di depan Doang Kalau Dibahas dulu Emitenya Dibahas 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 Belakangnya Gak ditonton Tunggu Tunggu ya Ini Mereka 40 lah Nanti baru Boleh Boleh Gak sih Rekomensi Tengah ya Pak Aziz Gimana Pak Aziz Ada ini gak Pak Ada cerita-cerita Soal Ini Pak Kayak Mengapa Bervestasi Terus juga Gimana Strateginya Atau Mengelola keuangan Apakah Dengan Bervestasi Itu Gaya hidupnya Berubah juga Atau Gimana Pastinya Bisa sharing Sebelumnya Sebelum saya Sharing Saya mau Tanya Ini Pak Ini Sambungin Ke Tampak TWS Zoomnya Suaranya Gak masuk Malah keluar Gitu Pak Memang Gak bisa Saya Belum Tahu Harus Kata Itu Device Nggak Device Dari Mas Aziz Kali Oh Settingannya Tapi Suara Voice Overnya Masuk Voice Overnya Juga Ikut Keluar Yang Sebelum Sebelum Gabung Itu Kan Ada Pilih Apa Yang Video Kecendang Video Oh Iya Yang Audio Itu Langsung Itu Soalnya Lagi Di tempat Fitness Kalau Bisa Nanti Umur Segini Tetap Sehat Nah Bener Bener Tempat Fitness Makanya Jalan Atlet Atlet Mas Ya Maksudnya Pengen Jadi Atlet 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 Ya Ano Aja Si Pak Fitness Bukan Bukan Gimana Gitu Gak Seolah Kegemukan Dari 95 Saya Disuruh Nurun Sama Dokter Sekarang Sudah 86 Gitu Gimana Cuman Lari Di Treadmill Kedepad Atau Apa Atau Ya Kalau Pagi Si Treadmill Sama Jogging Gitu Tapi Nanti Jam 9 Fitness Angkat Beban Sama Karbon Dikurangi Saya Kena Karbon Yang Banyak Gemuk Masalahnya Kita Nyari Makanan Yang Murah Tapi Mengenyangkan Itu Karbon Masalahnya Betul Makanan Saya Agak Gak Mahal Dibanyakin Sayurnya Iya Pak Makanya Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Satu Segini Siapa Bilang Diabet Itu Sakitnya Orang Orang Kaya Itu Mas Sakit Orang Miskin Karena Makan Nasi Yang Banyak Sebab 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 Tidak Pak Makan Gak Gak Pak OCD Aku Aku Dulu Kalau OCD Masalahnya Duyan Makan Jadi Semakannya Mungkin 2 Sendok Nasi Sayurnya Yang Dibanyakin Itu Sehari 2 Kali Udah Turun Dua centong bukan dua centong Aku soalnya dulu juga pernah gitu Berat badanku Nyampe ke 75 Sekarang udah 65an Sekarang 65 Kalau dimasukin Pake audionya itu Kan otomatis Mas 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 Tergantung ini juga sih Kadang-kadang kayak gitu juga Kita keluar juga Masuk lagi Kalau Soal investasi Sebenarnya dari 2021 Itu Ya mulanya sih sama Kayak orang pada lainnya ya Terkait ekonomi Iko ya COVID Karena kan Kurang ya ini Waktu COVID itu Kena dirumahkan Ya tinggal saya nih Nah kebetulan Ya Ada saham saya belajarnya disana Kok pas gak kena Pak Yulianto Saya belajarnya itu Langsung ke Pak Fier Ya Ya itu akhirnya Open lo Waktu itu aja berhasil Ya 2022 Memang efektif Tapi 2023 kebelakang ini Enggak efektif lagi Karena udah susah ya Pak Ya Ya tapi Syukur Alhamdulillah Kena Apa ngerti Ini ilmu Pak Yulianto Dormologi TA Apalagi sekarang Ketambahan fundamental Jadi Ngerti Enggak asal Beli Dan Alhamdulillah Sangat Sangat kuruf Gimana Pak Mohon maaf Tadi Tapi Pak Aziz ini gak Punya Ada kayak semacam Ketika berinvestasi Sudah menetapkan target Saya mau Sampai titik apa nih Dalam berinvestasi Saya target Kalau bisa Ini Target yang Optimis Target dan kenapa Sampai itu Pengen apa Pengen dicerai Dengan itu Iya Iya Jadi Mungkin Target Target yang harus Sampai 51 sih Atau 20 tahun lagi Dari sekarang Minimal Ya kalau Equity Minimal Sekitar 15 Eman lah Pak Berarti Tapi itu Mau nanti Mau di saham terus Atau udah ada rencana Misalnya Nanti kayak Kalau udah gede Kayaknya di Yang lebih aman Gitu ya Pendapatan Iya Kalau Dari Keluarga orang tua Ini kan Banyak ya Fenomena yang Orang tua Saya mis Kalau udah tua itu Memang udah punya Hunian semua Iya Udah Penciunan juga Karena PNS Tapi ya Ujung-ujungnya Kalau di usia 60 itu Lebih Ngerasain Senang Atau bahagia Kalau punya Cash banyak Gitu sih Kebanyakan Saudara-saudara Kalau ada rumah rusak Atau gimana Memang awal-awal Di usia pernikahan muda Di usia muda Umur 30 Atau di bawahnya Itu memang Kepingin beli tanah Beli Apa-apa Gitu Tapi ketika Udah 60-an Itu males Beli rumah Atau beli tanah Mungkin Nanti keenakan Keenakan Yang diwarisi Soalnya Betul Capek-capek Menikmati Ya bilang Budi saya sih Kayak gitu Rumah Masukkan Make sense Rumah dibangun Usia udah 68 67 Tapi nanti Kalau udah tua Ya ninggalin Anak aja Itu Uang cashnya Kurang Gitu kan Udah-udah terlalu Banyak Nah itu kan Nggak enak juga Ya benar Kalau umur 50-an Target minimal segitu Karena Pertama kalau Dividend 5% aja kan 2750 Gitu kan Nanti bisa di Investi Sebagian Apalagi kalau Dividend Atau Capital Gen lah Nginjar capital gen Ada 10% Gitu kan Kena sentimen positifnya Itu kan Lumayan mbak Jadi separuhnya Bisa di Investi lagi Ujung-ujungnya sih Kalau tua Jangan sampai Ngereputin anak Kalau sakit Gitu Kalau sakit itu Kalau BPJS Ya anu mbak Dia tahu sendiri Kalau misal Jakarta Atau kota-kota besar Itu kan Nggak di Anu mbak ya Ditangani cepat gitu Beda kalau Lear umum gitu Benar Benar Setuju sih Setuju sih Setuju Setuju Jadi paling kan Sudah ada target lah Sudah jelas lah Visinya gitu Jadi biar Yang kita lakukan itu Ya jadi ya Terarah gitu ya Nggak sekedar Ingeti-Ingeti FOMO Gitu ya Iya bener Asuransi Asuransi Kesehatan Itu yang Dari Kan biasanya Itu kan ada Dari bank Asuransi kesehatan Itu Mudah nggak sih Dipakai untuk teman-teman Kan untuk kita juga Tentunya safety kan Safety Kita investasi Tenang lah Nanti kalau ada apa-apa Ada yang jagain Gitu kan Karena kan Apalagi di Di daerah-daerah Sini nih Dari Sini kan Saya Satu saja kan Extra Budi kan Itu sebenarnya Asuransi-asuransi Yang diberikan oleh bank Itu bisa Anu nggak sih mas Oh yang Yang bank kayak Misalnya BRI Ada apa gitu ya Itu kan ada tuh Kalau bersih Aku pernah ditawari Asuransi kesehatan Nanti klaimnya Berapa Oh iya Saya sejauh ini sih Karena Merasa cukup Mem-VPJ sih Kalau ada telepon Langsung saya tutup Gak ditutup sih Cuma jawab Tanpa bilang Iya gitu kan Karena tau Janjani teman-teman Gua juga yang Leponing gitu kan Tunet-tunet Janjani Karena tau gitu Jadi Saya nggak langsung bilang Nggak gitu Tapi langsung Lanjut-lanjut Lanjut-lanjut Sampai lama Baru bilang Nggak gitu kan Iya Minimal mereka udah dapet Ininya Karena dapet fee-nya Buat melepon Sampai ini Maksudnya nggak closing Karena banyak temen-temen kita Kayaknya Iya bener Makanya kan Aku Yang penting Ya Pak Gimana Pak Di sini itu kan Apalagi daerahku Ya daerahku Gini itu Biaya pendidikannya Itu masih ada Aja Baya inilah Biaya itu Terus Belum lagi Kesehatan Aku Sejauh ini Pikiranku Gini juga Waduh Kayaknya rumah Perlu di asuransikan Juga Tapi kayaknya Kalau di Indonesia Tuh Ini deh Pak Meskipun Ya ada Asuransi Rumah Segala macem Biasanya tuh Ngeklaim yang susah Jadi kayaknya Asuransi di Indonesia Tunggak Kalau di luar Itu memang Kayak di Australia Gitu ya Itu memang Segala sesuatu Harus di asuransikan Karena memang Mempermudah kita Gitu loh Dan kita untung Nah rata-rata Untung gitu loh Kayak Malah-malah Kadang-kadang Banyak yang ngakal-ngakalin Karena Ya terutama yang banyak Kalau orang India Apa gitu loh Yang bisa ngakal-ngakalin Itu kan Nah itu Jadi kayak Misalnya dia Asuransi Ini mobil udah jelek Asuransi Terus sengaja ditabrakin Gitu kan Oh ya Nanti dapat Diganti Bahkan harga asuransinya Duitnya lebih gede Daripada harga mobilnya Gitu kan Itu banyak kayak gitu Tapi kalau di kita Kayaknya Kita kan sangat tidak percaya Dengan masyarakatnya ya Iya Jadi kayaknya tuh Sulit Nah itu Nah kalau di luar Mereka terlalu percaya Dengan kliennya Dengan customernya Kalau di sini sangat Tidak percaya Itu jadi Kita beneran pun Jadi susah gitu Ini bakal susah tuh Nanti masalah ngeklaimnya Segala macam Sama kayak asuransi Kesehatan itu kan Sama kayak waktu itu Saya tanyain ke Pas forum itu kan pak Ya masalah unit link Segala macam Itu sebetulnya Secara produk Betul Cuma kadang-kadang Yang nakal itu Sales-salesnya kan Ketika sales-salesnya itu Yang penting Deal gitu kan Jadi bilang ini pun Nanti Asuransi Pasti nanti Keuntungannya Sekian persen terbisa Dibalikin Segala macam Padahal tidak Dan masalahnya Orang kita itu kan Tidak mau baca Polisnya Segala macam Jadi Jadi ketika nanti Ternyata pas Banyak kan tuh Kasus-kasus yang Sudah sekian Tak puluh tahun Terus Klayennya mau nuntut Minta uangnya Ternyata emang gak ada Karena memang diaturannya Gak ada Kayak Bumi Putra Itu kan Siapa yang Nyanta itu Bangkrut Karena kan Kebetulan Si Sriku punya dulu Di asuransi Bumi Putra Tapi punya mertua Untung masih bisa diurus Untung masih bisa diurus Masih bisa Masih bisa dicairin Masih Alhamdulillah itu Ada collab Masih Tapi dua Aku bersyukur Sudah gak bisa Asuransi pendidikannya Adik itu gak bisa Gak bisa dicairin Di Bumi Putra Karena sudah collab Nah tapi gini pak Itu kan memang banyak Kayak asuransi pendidikan lah Apa Segala macam Gitu ya Maksudnya gini Kita kan Orang-orang yang paham Investasi gitu ya Apa gak sebaiknya Ketimbang kita Mengindikan pada Asuransi Terutama buat itu Kayak pendidikan Segala macam Beda mungkin Kayak asuransi jiwa Atau Yang sifatnya Kayak total loss Gitu lah Tapi kan Kalau sifatnya Kayak itu Kayak nabung Sebetulnya Kayak asuransi pendidikan Kayak nabung Sebetulnya Nah kayak Misalnya gitu-gitu Gak sebaik Yang mendingan kita Kelola sendiri aja Misalnya dibikin Portofolio sendiri Yang buat dana pendidikan Ketimbang Ibarat kita Bayar Manager investasi Lagi Yang mendingan kita Menginvestasikan Sendiri Memang bener Itu ya Apa Kalau kerja Itu Sambil Kalau sudah Investasi kita Cukup kerja Sebagai sambilan Untuk mencukupi Kebutuhan hidup aja Bener Investasi itu kan Untuk modal Ibarat kata lah Kalau Kita masih Anak-anak gitu kan Ya yang Apa Hasil investasi ini Untuk foya-foya aja lah Tanda kutip nih Untuk biaya Anak kuliah Ya Benar 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 Ya makanya Dikejar cuman apa sih Kan gitu Walaupun banyak yang ngomong nih Ada yang bilang Aku pernah denger salah satu Youtube itu Dia bilang gini Apa Ustadz Dasah Itu dia bilang gini Siapa yang bilang Kalau Apa Bahagia itu Tidak membutuhkan uang Gitu Gitu Gak ada Gitu Gak ada Kita bahagia Tanpa uang Gitu Gitu Cuman Besar nomor Ya uang Memang bukan Segalanya Tapi segalanya Butuh Tetualnya Kalau kita di Arab Lisi sama air gratis Sudah cerita Kan gitu Ya disana tinggal nyedotin minyak Enak Iya Kita nyedotin api Apa Air bersih aja Kalau kemarau Bayar Makanya Makanya Ya Seperti itu Tuh Enggak Karena itu Mas Karena kadang-kadang Banyak orang Salah persepsi Soal Istilah asuransi Gitu Karena kan Sebetulnya Definisi asuransi Itu kan Enggak bisa disatukan Dengan investasi Gitu loh Karena asuransi itu kan adalah Kita bayar premi Bayar ini Untuk mendapatkan benefit Ya ketika Terjadi sesuatu Tapi Itu istilahnya harus Bukan tabungan Gitu loh Sama kayak kita bayar BPJS kesehatan Itu kan Itu kan cuma Kontrak Kontrak Iya Kayak BPJS kesehatan Kita bayar Kayak apa Asuransi kesehatan Kita bayar tiap bulan Ya Kalau Enggak dipakai Yaudah Duit itu Bukan hilang ya Tapi yang namanya Kita mengasuransikan Kan ibaratnya Ini Tapi orang kadang-kadang Sering rancu Ketika itu tadi Ada istilah asuransi Pendidikan lah Segala macam Itu kan kayak Semacing investasi Jadi ke asuransi pendidikan Yang hasilnya Yang hasilnya dinikmati Pada masa tertentu Setelah sekian Lama Gitu kan Itu kan ibarat nabung 10 tahun lagi Masih ada gak Nah makanya itu Jangan-jangan Lembaga investasinya Sudah gak ada Asuransinya udah gak ada Makanya Yang sering banyak bermasalah Itu asuransi pendidikan lah Apa segala macam Maksudnya asuransi itu Cuman ya Kesehatan Asuransi jiwa Jiwa itu kan juga Kalau Amit-amit orang yang meninggal Dapet gitu kan Keluarganya Terus asuransi Kayak mobil Kendaraan itu kan ya Kalau Ke baret Apa segala macam Dapet Cuman kan ya Di akhir kontrak itu Ya udah selesai gitu loh Gak ada Makanya tuh Jadi kacau itu Ketika ada konsep Asuransi datap investasi Iya sih Kalau mungkin asuransi Terkait dengan mobil Itu mungkin bisa ya Tahun aja mesti kepakai Karena kan Mesti ada yang lecet Tata-tata itu kan Iya Iya benar Mas Ravin Aku malah belum dengar suaranya nih Mas Ravin Tadi udah buka Mas Ravin Mana nih Mas Ravin nih Iya Halo Bicara soal Gimana Mengelola keuangan Selama ini Oh jangan-jangan Ini Jualan asuransi Lagi asuransi Oh ya Dapat bonus Terus Dapat bonus Ini 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 Aduh Ini Jangan salahnya Soal asuransi Asuransi Ya mungkin benar sih Cuma gak tau Ngeklaimnya gimana juga Misalnya contoh kita beli di e-commerce gitu Di topet Apa kan ada tuh asuransi pengiriman gitu Tapi kayaknya memang ada yang Berlelah-lelah Untuk Mengkontak terus Minta digantiin asuransi gitu Kayaknya Enggak ya Kayaknya ribet deh Bayarnya cuma kalian di e-commerce Kayak Kayak akal-akalan doang Ya meskipun itu konsep asuransi begitu sebetulnya Untuk melindungi itu segala macam Cuman Ya tadi saya bilang tadi ke Mas Yulianto kan Kayak asuransi di kita tuh kayaknya Selain kayak asuransi kesehatan gitu segala macam Itu kayaknya ribet buat ngeklaimnya Jadi kemungkinan gua tidak bisa diklaim itu Kayaknya besar kalau di kita tuh Jadi masih warna Mas Raffin Gimana Mas Investasi mu gimana Nah gimana nih Sudah setengah M nih Oh setengah M nih Ya punya info sama kotor Gimana Pak Saya Investasi ya Tujuannya untuk Ini sih Kayak misalnya nanti udah tua gitu Kan masih dapet dividen gitu Lumayan lah buat Apa Pada belum nikah Dan mikirin udah tua aja ya Nikah aja belum mikirin Kalau udah tua Gimana nih Harusnya targetnya ke nikah dulu Sebelum tua Kita mikirin tua Halo Pak Dimas Itu Mas Raffin atlet ya Bukan Mas Kalau misalnya Ingo Kayak Nah Iya Mantap Gantiin Pak itu Kayaknya Pak Rudiantara Di Jawa atau di luar Jawa Mas Raffin Di Jakarta Pak Oh di Jakarta Sama ya Pak Sama-sama di Jakarta Cuma Berjauhan kita Guru Masnya jadi guru Atau gimana Dulu pernah Dua tahun Terus sekarang udah pindah Nggak jadi guru lagi Tapi awal kenal investasi Dari mana Mas Raffin Awal kenal investasi Itu sebenarnya udah Maksudnya gini loh Awalnya dulu kan Tau Saham itu dari saudara ya Maksudnya Saudara ada yang Bukan dari sekolah ya Ada yang Bukan Bukan Betul Betul Iya jadi ceritanya itu Saudara Dulu ada yang Cerita gitu kan Katanya Main saham Gitu main saham Itu kayak apa Dulu juga belum kebayangan Nah cuma Seiring Ceritanya dia gitu Justru Setelah main saham Itu untungnya Cuma Beberapa kali aja Kebanyakan malah jadi Rugi gitu Karena dia main ya Baru ke Iya Karena dia mainan Nah saya juga Nggak tau gimana Dia investasinya Kemana gitu Pokoknya dapet cerita itu Terus Yang dimikir-mikir juga Apa Semengerikan itu Saham Sampai akhirnya ya Dari teman-teman Kan juga Banyak yang cerita gitu Pernah Apa namanya Beli saham ini Itu Telkom Ada yang beli saham ini Nah itu mulai Mulai tertarik tuh Nah Punya saham telkom Ya gimana tuh caranya Ya Harus jadi Agota seleng dulu ya Buat bisa Ini telkom ya Dari Sama teman sih Akhirnya Kenal Stockbit gitu Terus mulai coba juga Tapi udah punya ini mas Bayangan target Kayak tadi Pengen punya Bisa Financial freedom Di umur berapa Dan bagaimana Mencapai itu Ya tentunya Target ya Kalau misal Udah pensiun Gitu kan Itu Kira-kira Umur 58 Ya mungkin sekarang Usia pensiun kan Segitu Nah itu Nggak Apa sih Bisa mengcover Ya kebutuhan Sehari-hari Gitu pada saat pensiun Nanti Gitu Pasif income ya Iya Nah kalau usahanya Ya Pastinya Ini ya Menyisihkan uang Dari Ada telepon Ya ada Ada yang manggil Saya barusan Nggak tahu siapa itu Telepon Oke Lanjut dulu Lanjut Siap-siap Kita ada mas Gede juga nih Ada mas Gede nih Mas Satika nih Santika Gede Santika ya Mas Gede dong Boleh dong Seri-seri Mas Gede Memang Merubah anu sih Pak ya Kebanyakan investasi ini Merubah masa depan sih Dulunya kan Kalau saya Anu ya Pak ya Pak Dimas nih Mohon maaf Sebelum Mas Gede Ngomong Saya ngerasa Dulu tuh kayaknya Kalau tenut Tuna Netra Bisa makan Bisa Jadi PNS bisa Tapi kayaknya Kalau berangan-angan Punya Ratusan Milyar Itu kayaknya Nggak mungkin Jalannya apa Nggak ada Kayaknya Nggak ketemu Jalannya gitu ya Mas Kakal gitu ya Iya Iya betul Ketika tahu Saham Ada kripto juga Oh ternyata Bisa juga ya Ada jalannya nih Kebetulan teknologi kan Sekarang udah mendukung Lewat aplikasi Pan Bisa Dulu kan Mungkin Pak Yulianto Ngerasain Harus laptop Atau harus Telepon 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 dulu Iya Telepon juga Luar biasa Nggak bisa Nggak bisa scalping tuh Kalau telepon tuh Gimana Pak Nggak bisa scalping tuh Kalau biar telepon tuh Nggak tahu Barang kita Dimana Harga Sekarang berapa Iya Iya bener Iya bener Masanti kan Masanti Mas Gede mana nih Mau cerita-cerita kan Iya Selamat siang Sebelumnya Halo Mas Gede Selamat siang Cerita dong Ceritaku sih Hampir sama Dengan Pak Yulianto Ya suhu kita Dari Keresahan Menjadi Profesi Sebagai Masyur Atau Terampis Masa Itu dah Sampai kapan sih Bisa menekuni Profesi ini Sedangkan Ya melihat Senior-senior Yang sudah Menjalani Projek itu Ketika Ya Di atas 50 tahun Itu Sudah Apa ya Sudah tidak Produktif Dan Banyak Yang Tidak Menggunakan Profesinya Apa namanya Jasa mereka Gitu Nah jadi Mulai dari situ Aware dengan Pengelolaan Keuangan Sebelum Keinvestasi Mulai Baca-baca Buku Terus Kebetulan Juga Punya Guru Yang Sudah Sudah Berinvestasi Di saham Mungkin Pak Yulianto Kenal Dengan Pak Mangde Itu Nah dari Pak Mangde Belajar-belajar Tentang Investasi Saham Sebelum Ke saham Juga Apa namanya Mulai Apa namanya Dana Darurat Sudah 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 Sangat Rapi Dana Darurat Waktu itu Setahun Saya punya Dana Darurat Keperluan Setahun Baru Ke Investasi Nah Investasi Ini Saya juga Bagi Ke Beberapa Aset Mulai Dari Deposito Terus Saham Dulu Sempat Di Emas Pegadaian Karena Sedikit Gini Keuntungannya Saya Rasa Sedikit Jadi Sekarang Full di Saham Dan Deposito Setelah Tau Saham Masih Taruh Deposito Pak Iya Sebagai Dana Cadangan Jadi Kalau Saya Pilihnya Daripada Deposito Reksadana Pasar Uang Aja Mendingan Pengen Belajar Tentang Apa Namanya Itu Reksadana Cuman Belum Belum Sempat Gini Dan Deposito Ini Depositonya BPR Jadi BPR Lumayan Gede Si 6,75 Iya Kalau BPR Lumayan Gede Itu Bagus Di Aplikasi Itu Makmur Apa Itu Yang Buat BPR Ada Apa BPR Komunal 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 Itu Ya 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 Kalau BPR Emang Gede Benar 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 Kalau Saya Darurat Saya Taruh Di Reksadana Pasar Uang Yang Di Bibit Itu Kan Ada Instan Tuh Yang Bisa Langsung Cair Jadi Sama Jaken Tabungan Biasa Gitu Cuman Dimasukin Ke Reksadana Pasar Uang Lumayan 44% Sekian Gitu Cuman Buat Tidak Darurat Aja Sebetulnya Kalau Tiba-tiba Ada Peluang Mendadak Gitu Jadi Mindahin Cepet Mindahin Kalau Aku Memang Ada Yang Di Depositor Itu Untuk Darurat Banyak Apa Ya Bank Kita Ada Admin Bank 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 BDA BN Benar Benar Supaya Kepotong Admin Supaya Nutup Ya Sama Admin Sama Itunya Kalau Saya Sekarang Bang Bang Sudah Tutupin Semua Jadi Tinggal Bang Jago Aja Tempat Sehari Bang Jago Karena Gak Ada Admin Terus Transfer Kemana Mana Gratis Terus Kana Pakai Stock Bit Juga Jadi Jadi Mau top Up Apa Gitu Gerak Cepat Sama Ya Tinggal Bang Yang Beradmin Cuman Tinggal BRI Aja Tukara Rekening Gajian Cuman Itu Setiap Terimanya Langsung Pindah Semua Ke Bang Jago Semua Jadi Tertinggal Didistribusikan Dari Bang Jago Itu Kadang-kadang Dibalikin Lagi Karena Yang ATM Dipegang Sama Istri Buat Belanja Kan Ya Mas Memang Abah Aku Ada Di Salah Satu Bank Itu Aku Ada Banyak Mas Kadang Bikin BRI Kan Juga Agrinya Gede Itu Waduh Harus Menutup Pakai Apa Nih Kalau Saya Tutup Tutup Semua Itu Yang Di BC Atau Satu Biar Tutup Tinggal Gantinya Pake Blue Aja Pake Blue Yang Gratis Admin Kalau Aku Mungkin Mau Ditutup Bingung Mas Disini Kan Aku Kan Yang Paling Deket ATM Yang Cukup Jalan Kaki Itu Kalau Enggak BC Itu Ya Depot Ya Atm Ini Jalan Kelurahan Kalaupun Trouble Paling Satu Jam Kemudian Udah Bisa Udah Udah Kalau Disini Aduh Repot Kalau Trouble Harus Nunggu Sehari Jadi Yaudah Di Depositor 5juta Cukup Benutup Ya Admin Laganya Bener Bener Kalau Enggak Gitu Aduh Repot Bener 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 Ya Jadi Strateginya Tadi Pada 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 Intinya Semuanya Tetap Harus Punya Tujuan Ya Pak Ya Tetap Harus Ada Target Harus Ada Tujuan Jadi Biar Jelas Investasi Jadi Tadi Yang Siapa Saudara Mas Rafetan Itu Yang Main Saham Gitu Ya Kalau Main Main Memang Bakal Banyak Ya Meskipun Lost Lost Saham Kadang Kadang Itu Bagian Dari Pembelajaran Ya Bagian Pembelajaran Tetapi Ya Dari Pendewasaan Juga Betul Benar Benar Tapi Kalau Kalau Lost Terus Ya I'm Show You Kalau Kita Punya Target Tujuan Itu Aku Sendirikan Sebenarnya Kan Dita Kadang Ada Yang Menanyakan Apa Nggak Capek Analisa Terus Benar Benar Tujuan Ini Orang Apa Nggak Capek Analisa Terus Kayak Ada Kerjaan Ya Aku Kan Mikir Yang Kerjanya Itu Ya Kok Nggak Ada Kerjaan Sih Kan Gitu Kan Ada Kalau Orang Awam Pasti Analisa Terus Apa Nggak Capek Gitu Nggak Dikerjaan Lagi Pekerjaan Saya Mungkin Hari Mungkin Bulan Tahun Ini Belum Diasakan 40 45 Tahun Lagi Nggak Perlu Pusing Pusing Lah 40 45 Nggak Usah Pusing Pusing Kan Bikir Ngan Gitu Ini Awalnya Ini Awalnya Betani Kalau Kita Mau Petani Dia Bajak Sawah Maren Diagain Malem Malem Supaya Makan Sama Kalau Mikirkan Ngapain Si Jagain Itu Dia Punya Tujuan Nanti Kalau Panen Benar Benar Setuju Setuju Kan Kita Kayak Ibarat Kata Saat Ini Kita Ya Kayak Petani Benar Menari Bibit Bibit Yang Baik Kemudian Kita Tanami Kita Kumpulin Kita Tanami Kita Kumpulin Kalau Sudah Selesai Ya Ibarat Kata Petani Itu Tadi Kalau Waktunya Sudah Cukup Panen Ya Panen Meskipun Kadang-kadang Sama Aja Orang Tani Juga Kadang-kadang Ada yang Panen Kadang-kadang Ada yang Puso Juga Gitu Kan Semua Proses Betul Proses Jalani Dulu Kita Punya Target Sampai Umur Berapa Ini Aku Sendiri Juga Menyadari Aku Tidak Akan Teknologi Itu Akan Beradaptasi Tentu NBDA Kita Ini Akan Selamanya Mendukung Kita Sampai Umur 45 Berbayar Mulai Berbayar Masih Mumpung Ada Kesempatan Masih Bimai Masih Bimai Masih Gratis Ya Kita Tidak Tau Apakah Kita Mampu Adaptasi Dengan Teknologi Yang Baru Tidak Tau Ya Suka Membaca Korang Sekarang Sudah Digital Tapi Sudah Kaya Betul Betul Ilmunya Pengalamannya Udah Dapat Dulu Sehingga Nanti Tinggal Tampang Yang penting Kan Disitu Ya Apa ya Istilahnya Mungkin Banyak yang Mengatakan Bahwa Pak LKH Itu Bandar Pak LKH Itu Gitu Ya Kan Kita Taunya Sekarang Temannya Bandar Sama Sama Orang Ketika Ketika Apa Ya Aku Bisa Beli KPR Gitu Itu Orang Pikirnya Kan Sekarang Enak Bang Wajar Istrinya PNS Misalnya Padahal Gajib PNS Cuman Habis Buat Kebutuhan Sahet Bulanan Aja Iyakan Gitu Aku Belinya Itu Tahun Berapa Tahun Belum Masih Ipot Masih Bisa Telfon Belum Beli Rumah Dulu Tahun Berapa 2015 Kena Berapa Tanah Aja Atau Rumah Oh Rumah Satu Rumah Tanah Rumah Baru Atau Bekas Baru 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 Waktu Itu Kan Kenal Terlalu Kena Kalau Di Total Semua Kan Itu Subsidi Mas Punya Pemerintah Itu Waktu Terlalu KPR 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 Perumahan Nasional Karangayar Jeruk Sawit Itu Daerah Kepakarta Itu Anu Mas Dulu Aku Beli Di Kisaran Kalau Cash Ini Kalau Cash Ya 170 Juta Terlalu Benar Oh Luasnya 70 Juta Luasnya 60 Sipo 21 Banyak Yang Bertanya Gini Loh Kok Situ Mau Beli Tanah Luas 60 Tipe 21 Kenapa Kok Gak Yang 27 27 Itu Kan Kamar 2 Satu Ruang Tamu Plus Jadi Satu Dengan Ruang Keluarga Ah Kecil Banget Nah Ininya Aku Mikir Ngan Gini Daripada Sama 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 Renov Yang Tipe 21 Letaknya Di Ujung Belakang Luas Tanah Berarti Kalau Mau Bangun Maju Kedepan Luas Tipe 27 Bangun Nya Di Depan Sampai Ketengah Dan Daripada Renovasi Kan Aku Mikir Ya Daripada Renovasi Lebih Baik Aku Beli Yang Tipe 21 Beli Tanah Ruangan Cuman Satu Ruangan Plus Kamar Mandi Ibarat Kata Aku Beli Tanah Lebih Murah Benar 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 Kalau Kita Hitung Beli Tipe 27 Total Pest 230 Cuta Terus Bangun Ini Alah Padarnya Lagi Sama Developer Masih Sama Renovasi Kalau Sama Renovasi Total 250 Cuta Ya Aku Tipo 21 Kalau Aku Kalkulasi Dan Hitung Total Semuanya 21 Juta Berarti Kan Hitungannya Kan Eh Sorry 210 Juta 210 Juta Otomatis Kan Kalau Kita Hitung Itu Kan Luas Tanah Sama Cuman Bangunan Yang Berbeda Tadinya 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 Mindset Investor Ini Menariknya Sini Maksudnya Kayak Pak Yulanta Tadi Sudah Punya Mindset Seperti Itu Nah Kira-kira Ini Apakah Karena Pengaruh Berinvestasi Atau Sebelum Punya Mas Kayak Gitu Gara-gara Menurut Pak Yulanta Gimana Tuh Karena Pertama Dorongan Mas Aku Tidak Punya Rumah Tinggal Dulu Di Rumah Ketika Aku Main Dengan Temen Temen Kuduh Ini Wah Enak Ya Punya Rumah Sendiri Kan Terus Kalau Enggak Dari Kita Sendiri Betul Jadi The Power Of Kepet Terus Kebetulan Aku Kan Dulu Mas Sud Juga Mas Ditu Dulu Ada Radio Namanya Pas FM Tau Tau Pas FFM Tau Ya Ada Cerita Naik Berapa Poin Habis Itu Terus Ada Bilang Gini Bumi Resources Telah Mengakui Sisi Perkembangan Batu Barah Blah 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 Enak Juga Ya Apa Investor Ini Mengadakan Rapat Umum Pengemuk Kamu Saham Gini Gini Kan Gitu Sambil Mucut Bisa Gak Ya Kesana Dari Situlah Aku Tendorong Nih Dapet Berita Al-Mahrum Al-Mahrum Apa Orang-orang Yang terdahulu Orang-orang Yang aku tahu Kan Gitu Pernah Cerita Aku terus Pikirkan Gini Kayaknya Ini Bisa Nih Kebetulan Aku ketemulah Dengan Salah Satu Apa Jadi Kayak Apa Ya Sekuritas Waktu Itu Aku Iseng Aku Ingat Mas Waktu Mas 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 Bisa Menal Saham Gitu Kemana Kemana Akhirnya Aku ketemulah Namanya Bursa Efek Dateng Ke Tukja Mas Awal Mulanya Itu Gak Dari Situlah Aku Berpikir Sosialisasi Untuk Tuna Netra Pak Bisa Gak Pak Gitu Bisa 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 Aku Bikir Kan Formalitas Karena Merdeka Kan Ada Sekolah Pasar Modal Untuk Membuang Anggarannya Dari Situ Aku Kenal Sama Indopremier Sama Pak Wisnu Akhirnya Itu Ikut Event Bareng Yang Lain Atau Dibikinin Event Sendiri Buat Tuna Netra Gajak Beberapa Orang Itu Bikin Sendiri Mas Bikin Terkajak Ngajak Tuna Tuna Teng Lain Juga Awal Mulanya Itu Bikin Dulu Terus Waktu Itu Sama Mas Bayu Sati Woy Tukan Juga Kita Sama Sama Di Solo Kenalah Indopremier Aku Maku Aku Waktu Itu Masih Telefon Pak Saya Mau Beli Sambang BRI Berapa Ya Pak Itu Mending Nabung Saham Aja Kan Aku Dulu Konsep Sekuritas Kan Masih Awalnya Nabung Saham Nabung Saham Masih Nanti Dibelikan Setiap Tanggal Oke Masuk Masuk Pas Ada Pameran Ceritanya Aku Tahu Ada Rumah Bisa Bisa Enggak Kan Gitu Oh Bisa Bisa Kita Jadikan Pilot Project Di Solo Saya Nggak Punya Usaha Nggak Ds Mas Yuk Ya Kemudian Harus Diajarin Mas Dianterin Ke Kelurahan Sama Tugasnya PTN Sari A Itu Waduh Ya Disitu Saulah Perumnas Waktu Itu Perumnas Jeruk Sawit Aku Kesana Aku Disuruh Milih Ini Ini Yang Tipe 27 Pak Harganya Segini Cicilannya Sekian Waktu Itu Kalau Tipe 27 Cicilannya 1 Juta 500 Kalau Yang Tipe 21 Luas Tanah Sama Tapi Cicilannya Hanya 510 Ribu Waktu Itu Tahun 2015 An Iya Kapan Mikir Ya Db Berapa Kalau Yang Ini Tipe 27 Db Sekitar 1 1 Juta 15 Juta 500 Kalau Yang Ini Db N Cuma 7 Jutaan Kan Aku Dibur Dari Mana Segitu Kalau Mendadak Akhirnya Kan Aku Iseng Datenglah Ke Sekuritas Kan Kalau Mau Nyairin Dulu Masih Pak Telepon Atau Dateng Berapa Pak Kira Kira Kalau Kalau Semua Tabungan Bapak Ini Sebenarnya Hanya Sekitar 4 Juta 500 An Tapi Ada Capital Gain Pak Masih Awal Itu Bahkan Gak Tahu Istilah Itu Gak Tahu Akhirnya Dia Ngomong Untung Pak Untung 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 Untungnya Sekitar 7 200 Sekian Nah Gitu Wah Lumayan Nih Aku Lebih Gini Dari Pada Pada Bagger Hapir Hapir Oh Ya Kalau Gitu Aku Ambil Boleh Gak Oh Bisa Pak Saya Jual Sekarang Ya Nanti Pak Rekaman Itu Dijual Untuk Buktikan Gokil Masih Masa Masa Gitu Ya Masih Masih Kayak Gitu Akhirnya Kejual Kejual Habis Itu Sahaja Kapan Dulu Masih T5 4 T3 Kan T2 Jadi Aku Sedan Jumat Aku Bingung Wah Kok Jumat Pak Akhirnya Aku Nego Akhirnya Bisa Akat Hari Jumat Dengan Makanya Aku Ngomong Apa Ya DP Dari Rumah Ini Karena Bang BRI Aku Mikir Itu Awal Mulanya Dan kan itupun aku juga pakai politikan kalau yang ini nanti aku bangun sekian lalu yang ini aku bangun sekian dulu 510.000 sulit sekarang Rp10.000 kayak enggak ada harganya sekarang ada harganya orang segitumu sekarang dan alhamdulillahnya karena tempat yang aku pilih agak maju dan selesai sekarang malah dikontrak masih sampai ini masih dikontrak tapi itu udah udah sempat direnok waktu masih bangunan yang sama Oh masih bangunan yang sama karena belum karena belum ditempatin sendiri ya cumpet tempatin dan ketika ditanya nih ke belum 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 ditempatin deh terus direnok dikontrak aku kan bikin nih ya Alhamdulillah akhirnya punya rumah meskipun saat ini masih dikontrak yang penting kan intinya tuh apa sih kalau dari apa konsep ini yang penting aku aku punya rumah dulu karena apa yang kepepet ini tadi loh kepepet akhirnya kan tapi nggak ngasal kita iya bener-bener bener-bener berapa itu kan hitung-hitung ibaratnya yang penting itu punya tanah dulu kan dari yang dikontrak itu kan rumah mungkin nanti sekian tahun mungkin ya bakal rusak gitu kan tapi kan paling tanah itu kan yang naik terus gitu kan ya bener sekarang udah udah berapa sekarang aku itu iya bener-bener teman-teman yang paling murah aja harganya titilannya sekitar 1.500.000 kan aku kita berapa kamu kok murah 510 ya kan aku tahun 2015-20 masih iya itu ayo itu titilan satu setengah itu berapa tahun itu 20 tahun 20 itu 50 tahun kemudian sekarang mungkin kayak cuma 20.000 nilai uang itu akan berkurang tadi ya nilai uang akan berkurang sekarang di Jakarta tuh nilai betah punya uang 2 juta tuh kayak nggak ada apa-apanya nggak ada ya pokoknya kalau iya kalau KPR terus subsidi dan flat itu itu mah cuan Pak cuan banget cuman kalau KPR komersil itu ampun-ampunan lah itu ya kalau berubah kadang-kadang berubah kan iya Pak Yuliana itu berarti lebarnya lima panjangnya 12 ya Pak saya nggak gimana 6 paling 10 ya 6 kali 10 kali 10 ya 6 kali 10 kalau di Surabaya sini kemarin saya kebetulan ada itu di kan di seri sama saudara itu masih ada tuh Pak berubah tanah aja tapi Surabaya pinggir Surabaya Barat tuh lima kali 10 ya berarti 50 kan itu 150-150 perbatasan ini jadi satu komplek itu perbatasan kegersi gitu jadi yang kegersi gitu luasnya sama lima kali 10 tapi harganya 100 yang ikut Surabaya 150 gitu nah ini di kafir depan rumah saya masih 4 juta juga masih dapet ini kalau mau sini nih Pak nih boleh nih depan rumah saya nih masih ini ada satu tinggal satu nih hahaha jadi dari 6-6 dari 6 ini dari 6 yang saya beli yang apa saya beli terus udah langsung dibangun baru tempat saya doang depan-depannya masih cuman dipakai garasi pakai apa semua orang-orang yang udah beli itu tinggal sisa satu nih kalau mau nih 4 juta per meter nih berapa kali berapa ukurannya 90 sih berapa kali berapa ya kayaknya agak memanjang sih kayaknya 6-6 kali berapa gitu ke belakangnya berarti hampir berapa hampir 4 juta 6-15 pas Pak 90 iya pokoknya 90 lah kalau nggak salah ya gitu Jakarta mana Pak itu udah masuk kota Tangerang cuman mepet Jakarta banget jadi kalau dari kalau dari wali kota Tangerang tuh jauh jadi lebih deketnya ke Jakarta sebetulnya itu berarti kayak itu ya Mas ya kayak depok itu ya depok itu kan kalau mepet Jakarta itu depok mepet cuman kadang-kadang kan definisi kita depok itu kan ada depok jauh depok deket tuh kalau depok Jakarta itu kan masih yang cuman baru sekitar Kuki pondok Cina gitu kan tapi kan kalau yang perumahannya kan yang depok depok satu depok dua itu jauh itu masih margonda ke sana lagi jauh itu kan kalau ini saya sih mau emang mepet Jakarta sih mepet Jakarta masih keluar pintu tol masuk administrasi masuk kota Tangerang tapi kesana lagi dikit masuk tangsel jadi emang ada ada di pojok ada di pojokan ini kalau dapet yang itu enak Mas gitu yang tempatku itu juga gitu jadi karangannya tapi mepet Solo eh aku nggak tahu ternyata sekarang udah dibangun jalan tol dulu kan iya makanya bangun jalan tol sekarang katanya disitu ada pintu tol kan gitu aku mikir waduh dulunya nggak ada sinyal sekarang sinyal banyak bisa masuk Nah itulah itulah makanya makanya kalau di ibarat itu ini value investor itu value investing makanya kan target-target itu penting kalau kita sudah punya target mau beli apa kemudian mau sampai kapan kita jadi memang ini sih Pak memang investasi itu memang secara langsung tidak langsung kita sederha atau enggak itu ketika sudah menceburkan diri awal itu pasti mindset kita juga bakal terbentuk juga sih Pak iya kayak misalnya tadi gitu kan ada ke saya saya kemw itu ada pemikiran-pemikiran Wah daripada beli yang tipe 27 gitu kan mendingan beli tipe 21 tapi ke tanahnya sama gitu nanti di itu itu kan met apa mindset investor sekali gitu ya saya aku mikirnya kan gitu masih 21 Iya selain kepepet ada uangnya cuman segitu tapi ternyata pasti pikir-pikir lagi oleh ternyata value investing Gimana masa minda jadi mau ngomong ya kalau Pak Yulianto sekarang tinggal dimana ini Pak Udi Bogor mah sekarang di Bogor itu dan rumah sendiri ya Alhamdulillah ya kalau PNS kan punya banyak cara terbentuk dapatkan sekolah sekolah ini hitungannya apa KPR subsidi apa biasa Pak komersial kaperat udah beli cash ya udah aman ya teman jadi aku kalau yang di sebenarnya tuh aku dulu cari rumahnya di Pekasi ini aku mikirnya gini aku kan bolak-balik Solo Jakarta nih cuman aku kemikirnya Bekasi itu kan deket dengan Pasar Senen kalau mau ke apa kalau misalnya siun aku iya stasiun dari Solo itu kan dia ngerewatin Bekasi Iya sih ya gitu ya ternyata dapetnya malah aku dikasih tahu di daerah bawah itu banjirnya nggak bisa ditebak waktu itu aku ke awal-awalnya bukan baju besar tuh 2020-an sempet di daerah bawah mana Oh di oh dimuara mesin ujung itu ya ya Bekasi ya waktu itu kan baju gede 2020 benar-benar-benar aku mikir terus kemana akhirnya dapatlah di daerah Bogor Bogor itu pun kalau mau dari stasiun ke sini jalan kaki doang KRL enak banget itu pojang gede udah stasiun mana urus stasiun celebut stasiun KRL jadi waktu itu beli rumah baru atau second tuh udah udah lama oh second yang oh second ya Wah bagus itu soalnya ini ini perumahan kunikan aku jalan ke depan tuh tapi tapi di perumahan ya bagus dong berarti lingkungannya ya di perumahan apa apa eh di klaster gitu oh di klaster aman aman berarti ada security nya berarti ya ya ada security jadi aku misal jalan ke depan tuh di depan tuh kan jalan gede jalan gede gitu disitu Alphamidiko ada Alfa Indomaret Alphamad 24 jam kan gitu Indomaretnya yang enggak terus KRL tinggal jalan aja Pak ah beneran beneran banget tinggal jalan ya beneran wawah strategis banget itu kalau 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 misalnya pingin cepet paling naik motor itu diantar dua menitan paling nggak nyampe sudah terkena sih bisa ini bisa langgaran sama security aja kalau itu makanya iya kalau butuh naik motor ya cuman kan kita lihat mobilitasnya ke sini karena sih berikukan ke Jakarta kan ya dari dari stasiun ke Jakarta satu jam lebih Iya sih cuman cuman masih bisa dapet duduklah dari Celebut ya kan pasti prioritas juga Pak tapi kalau musuh emak-emak tahu sendiri Oh iya sih selalu benar ya Eh Pak tapi itu waktu itu yang disitu ukuran berapa perumahnya apa tanahnya berapa itu itu 72-72 bangunannya segi bangunannya berapa ya 36-32 tapi masih bagus-bagus ya maksudnya bukan rumah lama yang harus direnov gitu masih masih layak ya ini memang ini kan berumah lama terbatas enggak sepatutnya kalian aku mikirnya mikir-mikir kokan gini ini jangka panjang bukan gini Kenapa kau aku enggak enggak mau yang direnov gede gitu sebenarnya punya keinginan aku sebetul besi cuman karena sekali lagi nih sampai kata sampai kapan kita mau kita aku sampai sekarang lemas udah menentukan di umur berapa aku aku akan tinggal tinggal disitu di umur berapa ah si siapa istriku ini nanti akan okelah PNS hanya formalitas misalnya mau apa mutasi misalnya seperti ini aku udah menentukan disitu bener-bener umur sekian mutasi ajalah misalnya ke Solo tetap mau balik ke Solo lagi ya ini rumah mau gimana ini rumah cuma untuk aset dan gitu soalnya kalau aku renovasi terlalu bagus bener-bener sih menit kita mau meninggalkan tempat tinggal itu mikir juga Iya ada enggak ya mau beli dengan jumlah harga setiap itu udah-udah udah sampai ke situ Mas aku nipisnya kan itu kalau misalnya sedek apa minimalis sederhana di kontrak pun orang enggak akan mikir wah ini enggak begitu mahal ini rumahnya bersatu pun juga bisa harga yang lebih cepat gitu ya jual bisa di kontrak bisa kalau aku mikirnya udah ke kontrak mas karena kan rumah kan lambat tahun apalagi di oh iya bener-bener itu dapet-berapet itu dulu mendapatnya sekitar 450 masih standar lah ya ya lumayan gede soal itu Iya kalau sekarang sih katanya pasarannya sekitar 600 600 lumayan nih apalagi nanti kalau dikaji ini udah udah jadi dikasih kan katanya wilayah akumurasi itu kan jadikan satu ada yang gede-gede apa-apa hal itu bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener sukses banget eh Pak Yulianto udah berapa rumah nih Wow aduh-aduh berapa 1-4 yang menunggu jumlah rumahnya 10 tahun Pak sudah punya aset segitu udah sukses Pak ilmunya udah menghasilkan bener-bener ya gini mas definisi sukses itu berbeda-beda buat aku tuh kan gini definisi sukses buat aku tuh yang yang penting itu hidup tenang bahagia kalau butuh apa-apa cukup hidup pas-pasan ya Pak hidup pas-pasan ya pas mau mobil ada pas mau rumah ada gitu iya enak gitu kan hidup pas-pasan tuh enak paling enak itu iya benar apalagi Pak di beli rumah cash kan Pak ada uangnya itu ya mungkin orang melihatnya sekarang ya sekarang ini wah asik nih ini kalau mungkin ya kalau orang ke tempatku jangan salah aku itu kan makan kadang sehari sekali sehari dua kali itu pun makan Wah ini investor nih mesti makanya gini enggak makanya biasa aja malah susu gaya hidup sudah berubah kan tapi yang repot ini kalau yaitu tadi loh lingkungan pekerjaan ini loh yang repot iya kan misalkan lingkungan pekerjaan misalnya nih ayo yoyo kita makan di sini nah dikira sombong ngikut gimana kan gitu hahaha bener-bener 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 tapi kalau saya sih emang pada dasarnya orangnya rada kurang gaul enggak kuper ya jadi ya santai aja sih memang aku kan juga ngerasain hidup di Solo murahnya kayak gimana ketika Jakarta beli ST 5000 aja dek-dekan eh sekarang sekarang di Jakarta teh tawar dulu kan gratis sekarang bayar iya betul iya kan kadang-kadang sering ini nih strategi makan tukang baso tanya apa teh tawar aja deh biasa kan gratis ternyata ada charge-nya juga sekarang 4.000 paling ada teh tawar 4.000 sekarang di Jakarta kalau kita mau beli aku wak 5.000 mending aku beli di nomor 3.000 gitu aku 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 itu sekarang 5.000 makanya ya itu karena kondisi keadaan yang ekonomi yang seperti itu ya kita manfaatit lah bener-bener jadi pendapatan boleh meningkat aset boleh meningkat tapi gaya hidup ya sebelum mencapai target itu ya sebelum mencapai target ya jangan berubah dulu ya gaya hidup ya ya kan itu tuh siapa sih yang dulu artis yang sekarang itu si Raffi Ahmad itu kan dulu kayak apa aku 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 dulu pernah sempet ngikutin dia tuh waktu aku tau sekarang ya sekarang jadi dokter Haa Aah eleger apa-apa kalau nggak salah ya kita bener-bener itu kan aku sempat bertanya-tanya di tahun 2006 dulu tuh ini artis sepunya nggak capek ya pagi disini berbenar bener-bener gitu sekarang dia mah nyantai nggak perlu mengejar tayang banyak iya kita kan nggak mungkin tuh bukan nggak mungkin ya kalau mengejar ke situ tuh kayaknya kayak aduh budak-budak banget yaudah adanya di di saham seperti ini yaudah kita itu kan ibaratnya kita tuh kan manusia orang-orang dengan pilihan hidup yang terbatas kan sebetulnya pilihan hidup kita terbatas kita nggak banyak opsi jadi ketika ada ada yang memang bisa dijalani yaudah itu harus dioptimalkan iya tapi memang kayak konsep kayak tadi cerita Rafi Ahmad gitu ya Pak ya jadikan kalau kata orang-orang tua dulu tuh bilang bahwa ya namanya hidup itu kan ada rezeki itu ada momentum momentumnya gitu ya kadang ada ada kalanya tuh orang itu kayak rezekinya tuh gampang banget gitu karena makanya ketika lagi gampang-gampang itu ya harus pinter pinter-pinter dikelola gitu ya karena memang kata-katanya tuh ada yang bilang rezeki itu nggak enggak selamanya tuh terus-terusan kayak disoke gitu loh kayak ngalir terus gitu karena selamanya ya bener-bener karena katanya tuh ya gantian sama yang lain gitu loh makanya konsep kadang roda di atas dibawah itu ya katanya rezeki itu gantian sama yang lain gitu loh kalau pas kita dapat banyak ya mungkin nanti gantian sama yang lain lagi nah makanya pas dikasih kasih momentum itu ya harus pinter-pinter yang ngelola itu ya itu mas Alhamdulillahnya ketika pas kondisiku dibawah tuh aku sempet mempelajari hal-hal seperti itu jadi ketika mulai nak mulai proses naik aku sudah-sudah agak-agak nih sama istriku ini harus gimana-harus gimana sesuai dengan konsep lah memang memang ya seiring berjalannya waktu itu banyak kodaan-koda banyak tapi kita kan punya target berapa di atas itulah dimanfaatkan dengan baik juga kata petani petani kalau sudah punya konsep ketika pandemi santai gitu loh iya 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 benar itu makanya ya ya itu tadilah konsepnya yang mudah-mudahan nih sharing sharing ini bisa ini ya banyak yang mungkin sekiranya juga di luar sana banyak yang sudah lebih cerdas tetapi kita disini kan pengennya berbagi aja ya siapa tahu ada yang terinspirasi Alhamdulillah gitu ya atau kalau mau dengnya wir juga boleh gitu ya kasih gif-gif gitu ya boleh ya ngasih gif-gif ya nggak ada sini nggak ada gif-gif cuman aku iya mas apa cuman aku berpikirnya tuh kalau ya gimana ya kita itu kan ada yang pernah cerita tuh Wah BUMN ini enggak mau terima difabel gitu misalnya BUMN ini nggak bisa terima difabel simpel satu ya TBK kenapa kita nggak jadi investornya tapi kalau potret jadi investor masih terima doang ya Iya dong nah terus strateginya cuma datang ke RUPS nya ketemu dengan direksinya benar kan waktu rapat teman pemegang saham direksi datang kenapa nggak ditemui itu direksi ngomong kalau kita bisa datang ke RUPS kita bisa ketemu sama direksinya ngomong kemungkinan akan ada kebijakan kalau nggak mau kita sebabkan kita bisa pakai media saya sebagai investor difabel direksi tidak mau menerima pendapat saya benar-benar 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 aduh harga sahamnya iya tuh itu harusnya kita sering terganggu kalau Gojek apa update aplikasi terus jadi nggak aksesibel gitunya harusnya kita beli saham Gojek itu kan di satu lot juga cukup lah terus dateng ke ininya ya RUPS nya ya iyalah langsung banyak gitu kan kita ngomong sama direksinya seperti ini usulannya misalnya nggak di-gubris gitu kita ngomong ngomong ke media uh harga sahamnya udah beda udah Gojek tambah minus lagi FCA gitu jadinya kalau TBK kan mudah mas kita benar-benar benar-benar sih nggak tuh mikir kan gitu nah kami ke Forum tunanetra investor Gotoh gitu kan berita kan itu kan mereka nggak akan menanyakan dia punya saham berapa sih iya iya nggak akan tanya enggak benar-benar enggak bakal ketemu juga kalau dicari cuma satu lot ah kan satu lagi cuman 50 perak cuman goceng lagi karena disana itu nggak akan nyebutin berapa kamu punya saham di internet dia tahunya oh ini investor gitu ya sebenarnya itu strategi nih strategi lagi kita kalau misalnya mau apa ya katanya sisi advokasi iya iya itu benar bisa jadi sebuah ini sebetulnya tuh soalnya kan Kak kan kita kalau misalnya nih tiba-tiba datang ke perusahaannya mau ketemu dengan direksi yang nggak juga bisa ntar ya Pak silahkan mape taruh disana aja panter proposalnya yang kita tanggapi gitu paling gitu kan Iya kalau dapet proposal minta sumbangan biasanya kan karena kan keputusan perusahaan mau melakukan apa itu kan biasanya di RPS itu kan masih ada Oh infansi penambahan kantor lah disitulah kita punya kesempatan untuk cerita itu tambah kantor kalau di karyawan di papel bisa dong kalau kita nggak mau kita teriak-teriak itu kan entah ada media itu kan misalnya rapat yang yuk kita teriak-teriak kalau nggak mau ya kita oke lah kita caput aja dari investor walaupun satu lo kan ancaman itu kan juga wajah ayah kita tarik investasi kita ada di sini gitu pada cuman satu lot pasukan satu lot tapi aku pernah dapet cerita dari salah satu market maker yang di Indonesia jadi gini orang yang datang mau menyianyiakan datang katakannya gitu KR UPS itu enggak cuman orang jadi gini loh rata-rata orang yang datar ke RPS itu masih sahamnya di atas ratusan ribu lot Iya meskipun kita enggak tahu kenyataannya tapi rata-rata seperti itu makanya ketika kita datang dengan pedinya walaupun cuma satu lot mereka mengira kita punya banyak bener-bener kan begini kok mau sih membuang waktu apalagi kita ngomong saya dari Solo misalnya orang-orang misalnya gitu kan benar-benar 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 padahal bener dari Solo tapi tinggalnya di Bogor gitu ya ke sini naik apa naik pesawat lah kan gimana sudah nggak akan tahu kan sahamnya banyak nih emang Tuhan Aetra bisa naik pesawat gitu ya bener-bener bener-bener saya karena pemegang saham ini jangan main-main kan gitu ya dari situlah kan orang nggak akan tahu mas kita seperti apa yang penting kan karena memang pandangan market maker di Indonesia itu bagi saham-saham yang FCA itu selama RUPS dihati 80% itu berarti sahamnya masih diurus sama orang-orang ya kenapa yang datang di RUPS menurut para market maker ini itu pernah bilang dia karena yang datang itu bukan orang sembarangan pasti benar-benar mempunyanyakan waktu membahas dan memikirkan pasti bukan orang sembarangan kalau kita datang Oh ya paling di luar itu ya mahasiswa-mahasiswa yang nyari pakai siang gratis kali gitu kan ya mungkin seperti itu teman kalau kita datang yang penting apa semua ya person dari kita ajalah jangan memalukan tetapi justru ah cukup investor ya ya ini apa pesawat orang mikirnya us yang pentingnya datang pakai rapi kayak sepatu jangan pakai sendal gitu ya hahaha kecuali aku khas apa kecuali Bob sadino baru bisa lagi celana pendek kita belum sekaya itu ya makanya itu pentingnya yang hitung nanya kamu punya berapa lot gitu Oh enggak boleh ya ya kita bohong kita bilang aja saya punya sejuta lot juga ada yang tahu kan Iya atau kita nggak mau jawab misalnya ya adalah tentunya kalau saya ke sini ya nggak mungkin kan saya cuman 10 lot gitu hahaha biasanya kalau nggak mau jawab tuh oh gede nih pasti gitu kan ya nggak banyak kok seperti itu orang udah mikir iya 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 kan itu apa ya masa teki sebenarnya supaya kita bisa mengutama di racing tapi itu boleh jadi advokasi advokasi baru sih kalau kita ada misalnya nggak suka nih ada produksi apa yang nggak suka gitu dikasih imbawan aja dia beli di saham ini gitu ya nanti kita datang bareng-bareng ke RUPS nya gitu nah itu kan awal mulanya waktu itu di apa BNI kan juga seperti itu aku masih bisa dapet ATM ditemenin sama temen lah ya waktu itu saya orang Solo Pak saya nggak bisa aduh nih Pak buka ATM gitu kan ya Mas solonya mana kan gitu gini-gini terus nggak tahu kalau kenapa besok aku ngurus dari nanti temuin sama si ini ya kan gitu petugasnya yang di BRI Solo oke oke aku dateng kan mau buat ATM ya Pak Iya gitu udah ya sini-sini pemilik ya kan ya kan mikirnya kan gitu bener-bener akan tanya kita punya sambung BRI waktu itu aku masih masih punya berapa semuanya tiga kalau nggak salah teman-tanya perlakuannya spesial betul-betul akan gitu itu tuh itu strategi kita makanya Yulia ya gimana mohon maaf nih Pak Yulianto Pak Dimas kawan-kawan mau undur diri dulu pamit mau ini lanjutin fitisnya lupa siap-siap siap-siap siap oke Vadi siap boleh-boleh salah atau apa namanya kalau RUP SLB itu berarti kita diminta pendapatnya satu-satu atau kita mengatakan platform mas ada nanti itu kita kayak dibagi pop gitu loh dibagi pop nanti kita isi itu nah diisi nanti dibuat kesimpulan nggak ngacung satu-satu memang ada sesi kita disuruh ada yang mau ditanyakan terkait ini ya itu memang ada gitu cuman kalau untuk pendapat kita nanti akan ada pop pop itu nanti nanti akan dirumuskan sama apa ya bagian-bagian administrasinya itu nanti disampaikan gitu cuman kalau usulan satu-satu enggak ada sih usulan satu-satu cuman ada sesi tertentu hidup nanti kita punya kesempatan kita punya kesempatan ketika pas makan siang memang kan ada ruangannya dibedakan nih antara VIP sama kita umum kita nggak papa kok datang itu direksinya tuh kita datang sur kita datangin kita ketemu kita ngobrol nggak perlu didegar banyak orang nggak apa-apa yang penting kita udah menyampaikan nanti disitu direksi itu jakakengsi dia akan melayani kita omong apa aja kita ditemukan apa pas jam makan siang itu banyak orang ya itu banyak orang betul-betul masih jadi wartawan ketemu di dalam kantor nggak ada orang tuh ya mau ngomong ya nanti kami proses yang penting provosornya tinggal sini aja kan gitu nggak ada orang kalau itu kan dia juga gengsi juga kali iya 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 ya kita memanfaatkan momentum itu gitu tuh di ediksi ini bisa jadi Oh iya nanti kalau itu saya bilang itu kan kita kapan-kapan bikin lah apa janjian bareng itu punya saham nih apa gitu nih kalau kita mau datang nih kemana nih kan gitu Iya kalau aduh datang itu aja nggak apa-apa misalnya ada yang kira-kira di situ ada Pak LKH nya bener-bener-bener pegas dong ya kan misalkan punya satu enggak kelihatan Oh ini punya ANJT dia kita punya satu ngerasain LPS nya lah kalau kita merasain kan sana juga tapi ya itu memang agak rumit datangnya nggak bisa satu jam 2 jam sebelumnya sebelumnya kita bisa masuk bisa foto bareng-bareng PLKH gitu kan iya kan biar dapat asapnya gitu kan iya bener-bener jadi gimana mas rapin nih lagi ada yang diulik-ulik kayaknya nih biasanya mas rapin nih punya kuasa besar nih buat nurunin harga info turun goto mau dinaikin ke 70 naik ya kan atau mas gede ada saham apa mas kita udah ada saham-saham nah ini nih baru sesinya nih tapi ke depan nanti lupa enggak lupa sampai akhir aku kemarin aduh mas apa Pak PQ itu sakit banget tapi PQ udah aduh saya tuh nungguin di 11 120 ke bawah tuh susah banget ya udah naik sekarang nih udah 181 185 tapi ini kira-kira masih akumulasi terus nggak Pak atau kode-kode di markup nih baru kemarin baru akumulasi cuman PQ ini bagusnya karena CC CC itu kan ada wakilnya ya itu aku masih terus ya udah punya satu kalau terus kemarin ada salah satu broker yang masuk tapi aku belum tahu ini apa ini juga akumulasi gede hari Kamis kemarin ya makanya saya masih punya PQ masih dikit sih pengen pengen nge-switch dari yang lain lagi gitu loh enggak karena gini banget ini videonya Benix yang dia ngomongin soal brand Nah jadi intinya gini dia kan dia kan biasa sih Benik kan biasa bikin prediksi harga saham kan kayak misalnya sahamnya waktu itu yang apa tuh beps ya atau apa kan jadi kelima puluh dalam waktu berapa bulan terus saham HMSP jadi enam ratus gitu-gitu dia sudah bisa prediksi kan sesuai dengan fundamentalnya kan nah jadi luar dugaan kan banyak yang bilang kan kalau brand ini kan nggak ada bisnisnya segala macem gitu kan ya tapi tapi masih juga pernah denger dia kan sebetulnya punya star energy itu kan yang memang memang ada barangnya gitu loh dan si Benix dan si Benix ini bilang bahwa ini memang perusahaan bagus gitu loh cuman memang kemahalan gitu loh dan dia bilang bahwa kayak misalnya pas IPO itu harga ada berapa 700 ya buat buat itu kemurahan nah dia prediksi nih bahwa harganya ini sebetulnya nanti dalam waktu dekat terbakar ke-3.000 sebetulnya iya si brand kan abad brand bakal ke-3.000 dan yang nanti kalau udah 3.000 kita lihat lagi evaluasi Apakah itu udah bisa masuk atau enggak tapi saya menanggap kayak gini sekarang kan di harga 6.000 ini market cap-nya 900 triliun kan nah berarti kan kalau ke-3.000 berarti dia menganggap harga wajarnya itu kan dengan market cap 400 triliun 300 atau 400 triliun lah gitu loh nah saya langsung mikir lah PGO kalau saya cek nih bahwa market cap baru berapa dia ya baru lima puluhan atau lapan enam puluh ya Nah itu dia oke salah sempurna kalau sih Benis sudah bilang bahwa ya memang apa ya geotermal renewable energy tuh memang bisnis masa depan dan dan memang cuannya gede loh Pak kalau dicek dari apa gross profitnya net profit emang gede-gede banget berarti kan emang bisnis yang cuan gitu loh ya memang cuan Oh satu 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 lagi satu lagi sih Benis kan bilang di harga sekarang ini kan dengan market cap 900 ini kegedean karena untungnya itu apa profitnya baru 2t gitu kan profitnya 2t tapi dengan harga sekian nah saya cek PGO ini kan profitnya udah satu triliun lebih juga nah makanya makanya BGO ini sebenarnya kan aku nunggu Mas aku tuh sebenarnya berhadap notifikasi dibawah seribadu 211 kan kemarin nggak nyam pengennya juga tapi 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 aku yakin kok kalau sebenarnya nih kalau mau mau dihitung nih kalau mau dihitung itu sekarang itu ada di Model 1 4 Iya 500-285 Dgn kan kalau kita bisa dapat dibawahnya itu jauh kan enak enak betul enak kalau 1205 ya mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk koreksi kemarin tuh kan aku beberapa waktu Zoom tiga hari yang lalu eh tiga minggu yang lalu ya kali itu kan sebetulnya ngomong PGO ini menarik benar-benar valuasinya masih murah secara CAGR dia sesuai gitu cuman namanya tak pikir bisa saya dapat di 1100 aku akhirnya susah gue dapat dapat saya taruh 1120 aja nggak dikasih-kasih bahkan hari-hari apa tuh hari kemarin itu yang aku mulai gede tuh cuma tapi mungkin karena dia ada BUMN jadi mungkin yang goreng-goreng juga enggak enggak sedasyap itu ya Oh ya cuman jangan salah juga lu ya kalau suatu ketika PGO ini bisa kayak ya minimal kayak PT BA lah itu makanya ada itu juga apa PGO Pak yaitu PGO memang jadi tempat yang bagus sih lahan basah kalau menurut saya buat jangka panjang sih manfa itu bisa ya masih tes di harga sekarang itu aja kan dia dividennya itu udah lumayan lah empat persen gitu kan jadi ya buat jangka panjang ya memang bisa dipegang lah gitu seharusnya tuh saya pengen punya itu buat jangka panjang juga sebetulnya seperti itu terus satu lagi aku kemarin nemui yang baru akumulasi diam dalam setiap lagi itu AMMN aman sekarang udah turun ya turun ke 9.000 tapi aku baru tahu setelah aku cek beberapa artikel berita kemudian aku cek beberapa sumber amm itu punya sel terbesar ya di benar-benar jadi benar kalau memang AMMN ini akan setara dengan pivot tapi harga-harga ibarat kata harga 10.000 ya masa sih mau setara dengan pivot harga mau 10 itu benar-benar dekat emang gede banget sebetulnya memang itu makanya ketika AMMN dia naik berkali-kali lipat bahkan seribu kali lipat pun 100-100 kali lipat itu nggak akan jadi masalah karena selternya gede benar-benar di sisi selter yang besar itu ada suatu perjadian akumulasi ini dalam senyap karena jarang dibahas ini mas jarang dibahas dari bulan Juli karena semuanya terfokus di brand ya ini ACC punya dia punya 1,4 juta lot ada uang ini reguler ya bukan nego kalau nego mungkin bisa saja prasakti dari pemilik atau direksi dia punya uang masuknya ada di sekitaran 1,2t dia punya 1,4 juta lot uang masuk yang dia punya itu udah masuk 1,2t berarti 9.000an ya iya AMMN ini underwriter nya pertama kali yang menerbitkan adalah mandiri sekuritas iya kan sama beberapa saham dan aku masih inget sejarahnya dulu waktu di harga 3.000an iya yang menaikkan mandiri sekuritas kan gitu terus APG nya dia ada di 10.300 sekarang AMMN iya AMMN 9.150 tau kan bro aku baru-baru ambil posisi rencana di 9.000an lah ya kenapa dan baru inilah kita lihat di terakhir nih saat ini kan sampai bulan segeri tadi dari bulan ini 1,2,3,4 5 hari terakhir dia juga masih akumulasi lakukan penutupan kemarin underwriter nya masih akumulasi ya aman sih ya iya 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 benar 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 tapi akumulasinya tuh senyap nggak cuman hati-hati juga kadang pemerintah ini juga reseh nanti kayak si info Iya harganya harganya ditekan ya ini ditekan makanya mungkin untuk jangka panjang belum bisa dipastikan kalau pemerintahnya usil woi harus diakuisisi sama inca lu udah deh kan gitu privota tapi kayaknya itu kan sebetulnya awalnya aman itu kan itu tuh yang nyumon nyumon itu kan punya asing juga ya tapi kayaknya enggak pak karena udah diambil sama medko medko kan punya nya lokal dan kebanyakan kan iya tapi kan pemerintah belum kelihatan disini tampak-tampak kayak gini nih punyanya inah lu kan bener-bener mana pak sayang aja jangan sayang itu jangan bahaya dangerous jangan ya ini minyak wangi takut kena yang lain nih nih ayah kasih nih ayah kasih iya benar sih pak kalau saya sih lagi ngumpulin maaf ya juga tuh apian ya cuman saya ngumpulin di bawah 480 482 ke bawah lah 482 gitu-gitu iya bisa bajunya basah banget gua musik j sl musik untuk mas gede kemarin nanya PGS ya kayaknya bakal turun sih kayak itunya revenue-nya kayaknya sih tapi ngumpulin mas tapi yang goreng takutnya biasanya tuh kadang-kadang sering ada samsam gitu kan yang bisa dia tahu nih mau LK nya mau jelek gitu kan misalnya dinaikin dulu lepas di atas terus keluar lk nya ya kemarin itu aku akan itu di grup tuh ada harga wajahnya berapa sih kan gitu itu pot harga wajahnya Rp1.495 setelah LK nya keluar makanya ketika ya harga naik ke Rp1.700 dia turun Iya harusnya kalau mau ambil waktu CAGR nya itu 6% Rp1.495 kalau harga tertingginya di Rp1.530 setelah di koreksi itu nah 6% nya ya di Rp1.430 harusnya ambil di situ ini kan naik lagi nih Rp1.530 makanya aku kemarin ngomong tunggu LK3 aja gitu kalau ya makanya bagus mungkin aneh tapi jujur kalau masalah pertumbuhan ini PGO sesuai ini aja baru kuartal kedua tidak sesuai udah sesuai lah ya makanya kalau PGS itu sih kalau secara fundamental harusnya bakal turun Pak karena udah jelas kemarin yang kemarin itu kan naiknya karena ada potensi dia mau menghentikan yang subsidi gasnya itu kan jadi harganya bisa naik harga jual biasanya otomatis pendapatnya naik terus ternyata pemerintah ngelanjutin berarti otomatis pendapatnya tetap nih nggak ada kenaikan ya bener terus kemarin banyak kasus itu juga kan si sebetulnya mungkin pendapatan enggak turun tapi enggak naik gitu loh waktu yang lalu Mas Bayu sempet info MDK MDK bagus yang mulai akan dia memang-memang benar-benar kan dia naiknya karena ada yang bawa yang bawa ya si Aka ini dia punya 676 lot ini yang bawa sudah dari don't detailnya ini yang goreng makanya ya harganya enggak eh kan dibawa naik sekarang sudah berapa dia juga udah lama downtrend juga itu yang udah lama banget yang aku ide selim 230 itu tuh anu mas lsip iya itu Aduh sekarang itu udah pantau Pak di harga di 700 sudah pantau udah pengen beli itu sebetulnya cuman waktu itu kan habis turun ke 600 sekian gitu dah bisa dong harus turun lagi gitu kan ada keburu terlalu iya ya Aduh payah nih karena CPO emang waktu itu saya mulai mantau itu ketika ada yang ada ngomongin soal ini maksudnya kalau negara itu pengen Indonesia pengen bisa sampai pertumbuhan 8% itu yang pasti harus digunjukkan harus digunjukkan komoditas karena Indonesia ketenggara komoditas harus terus ekspornya harus tinggi terus kan enggak lama keluar tuh katanya pajak buat ekspor CPO mau diturunin gitu kan ya itu mulai momentum-momentumnya tuh dahulu terbang udah hari ya udah udah terbang orang-orang tinggi kemudian seribuan matanya harap-harapannya nanti ya apa bisa lebih atulah stabil tapi kalau pas lagi perang-harapannya banyak digoreng Pak coba PNMP gimana Pak punyanya ah jadi saya baru tadi nonton itu yang biasa yang channelnya investor level C itu kan dia ternyata kita sekarang kan kemarin sempet 200 200-an ya kan Ratu aja 150 loh nah jadi katanya itu ada kesalahan ini laporan pohon atau salah salah input atau gimana jadi harusnya kalau secara normal termasuk seuntung tapi jadinya rugi makanya sih itu yang si youtuber itu yang bikin kota dibilang Apakah ini salah satu upaya ngadalin sih kaesang gitu kan karena dia megang saham 7% cuman dari beli itu dia ini belum pernah jual sama sekali berarti investor gitu kan ya nah cuma selama berapa tahun itu si PMT enggak bagi dividen aja jangan-jangan ini PSP nya ngerjain investor ya kalau broker summary nya belum masih belum bagus mah kalau broker summary nya ya belum 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 bagus cuman pertanyaannya kan nanti dia akan ditergitin di kuartal ketiga misalnya gitu tuh kan itu kan nah yang jadi soal itu kalau pak ketiga tergitnya kapan biasanya kalau si pekal saham seperti ini itu sebelum misalnya baru aja terbit di bulan september misalnya september dia baru terbit setelahnya lagi waktu kan Oktober November lah Desember paling aku desain berawal nah biasanya nanti November itu mulai terjadi sesuatu ini tuh tunggu-tunggu itu aja ya tunggu-tunggu itu ini belum kelihatan kok belum kelihatan masih 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 boka-boka di cari unyu-unyu gitu lah hahaha masih masih belum iya makanya ada yang bilang itu tuh apa namanya jangan-jangan ini karena sih kaya sang itu kan dia meskipun megang 8% tapi enggak jadi nggak jadi direct apa enggak masuk direksi berarti kan nggak dapet gaji nggak dapet apa nah jadi investasi selama beberapa tahun itu nggak ada dividen juga berarti dia nggak dapet apa-apa gitu kan malah floating loss malah masih floating loss kayak gitu ya jangan ini si PSP nya ngerjain nih kan banyak kayak gitu kan sengaja dibikin rugi laporannya ya karena biarin nggak bayar pajak tapi kan direksinya tetap dapet gaji terus ya bener seperti itu Mas jadi apa laporannya kayak sebenarnya kalau mau diproses itu bank BRI pun juga seperti itu kalau harusnya ya kalau mau konsistrasi harusnya laporan keuangan dari pegadaian anak perusahaan itu masuk setiap triwulannya tapi enggak jadi masukkan malah justru di triwulan ketiga atau keempat Oh gitu memang historinya ketawa aku seperti itu rata-rata jadi ini nggak kelihatan nih anak pegadaian ini masuk berapa nanti kuartal ketiga tiba-tiba meledak kan boom gitu ya ya mau eh ternyata Tiba-tiba barulah tahu pegadaian abangnya masuk emang-emangnya kadang-kadang seperti itu makanya aku itu kalau pas menelisah kayak tubuh itu yang aku lihat bukan saham apa apa keuntungan karena tubuh itu punya anak perusahaan iya anak perusahaannya tuh kadang nggak disetorin tuh itu ini nih itu istorinya ada kalau nanti di tahun ini soal setor dan menyetor tadi ya buktinya kemarin mesti beritanya labanya meningkat menaik tajam dari kuartal ke-2 ke kuartal ketiga kan gitu padahal itu karena ada ada data yang baru dimasukkan sebetulnya ya yaitu itu kayak juga ya beberapa yang kemarin disebutin apa MDK MDK anak ada yang nggak kelihatan nih iya karena anak perusahaan itu bukan TBK jadi ada kewajiban buat segera menyetorkan juga ya enggak ada yang yang masifkan tidurnya ya yang usir-usir makanya ketika direksi masuk ngikutlah karena masih ada sesuatu jadi kumpul-kumpulnya disitu ya anak perusahaan tidak wajib menyetor karena bukan TBK tapi perusahaan hidup tahu yang penting dia ketika full year harus ada gitu kan iya Oh anak perusahaannya masuknya teruskan usia akan ada kesepakatan dengan direksi kita masukin enggak Oh jangan dulu saya belum punya barang misal gitu ini maaf kata ini kan gitu enak bener ya enak banget jadi direksi beri ya suka-suka makanya dia makanya ya cara kita direksi aja berani ambil ya kenapa kita enggak ada sesuatu itu kenyataannya memang seperti itu waktu aku ambil bank mandiri aku enggak tahu kenapa yang itu tadi direksi aja ambil dibawa ke-7000 lagi kan gitu ya itu strateginya mereka bener-bener tapi kan kadang kita itu dikalahkan dengan keadaan ini udah koreksi harganya akan gini-gini nah turun nih NPL NPL tinggi nih ini tinggi nih bla 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 gitu ya ya ini kan kita enggak enggak tuh ah iya sih kita akan diungkat akan gini akan gitu tapi ya pepake nyatanya berbeda makanya 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 tapi sampai detik ini mah pekerja dulu itu aku aja saja aku ini siap-siap gini Mas Raffin Mas gede adanya nih atau kita tutup nih sama-sama menariknya nih aku tunggu ya benar nanti kalau ada lagi aku info yang baru ketemu ya BGO yang baru di AMFN memang menarik kalau BGS masih digoreng tunggu-tunggu atal ketika aja gitu tunggu aja mungkin Anu Mas judulnya sih ini nanti dibuat gitu kan ada judulnya nih dibuat yang menarik itu bisa mungkin enggak sih harus klik baik ya klik baik ya orang kan gitu ya hahaha ya kita menjual apa ya menjual konsep ya karena ya tadi ya karena kita tahu ya kita akan punya kekurangan segala macem itu ya harus 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 punya pegangan lah gitu ya harus punya pegangan yang meskipun yang nama rezeki itu udah ada yang ngatus mencoba ya ya manusia harus usaha dulu oh ya dan ada yang bilang semua itu tergantung takdir sepertinya ya mungkin bisa cuman kalau masalah konsep ini memang kita serahkan sama takdir tapi kalau kita maupun itu kan berubah betul tergantung dari kita setuju 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 oke Pak Yolante kayaknya kita cukupkan dulu nih ya sudah dua jam nih oke banyak-banyak daging-daging semua nih nah makasih selamat berakhir Pekan ya buat yang sudah gabung juga Mas Rafi Mas Gede semuanya thank you makasih sampai ketemu lagi di edisi berikutnya thank you Mas ya selamat berakhir Pekan nih ya